Bisa cakupan imunisasi subpin polio pada 4 daerah di Jawa Barat masih rendah Karena sekaligus dalam rangka pekan imunisasi dunia Pemerintah Provinsi Jabar berupaya untuk menyisir balita di Jawa Barat Khususnya di 4 daerah aglomerasi tersebut Ditemui usai Jabri di Gedung Sate Kota Bandung PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi mengatakan Cakupan imunisasi subpin polio pada 4 daerah di Jawa Barat masih rendah Keempat daerah tersebut yaitu Kota Cimahi, Depok, Bekasi, dan Bandung Karenanya pihaknya berupaya menyisir balita di Jawa Barat Khususnya di 4 kawasan tersebut pada 22 Mei 2023 Ini nanti tanggal 15 untuk yang sudah komplit 95% Karena kan jaraknya lebih dari 28 hari ya Tapi kalau yang kena ke sweeping itu kita mulainya tanggal 22 Mei 22 Mei kalau untuk yang belum tercapai sampai 95% Dan sangat rendah 4 daerah 4 daerah Sebenarnya aglomerasi ya Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, sama Kota Bandung Kenapa Bu itu? Itu yang merasa Karakternya memang Karakternya kalau masyarakat Mobilisasi Ya juga Cepat gitu ya Kemudian karakter masyarakatnya juga Mungkin Kalau daerah kota begitu ya Kutukan imunisasi sudah pada lengkap Jadi masyarakat Ah, sampaiin aja Naksa diimunisasi Padahal ini imunisasi Subpin itu tambahan Tambahan yang sudah ada di imunisasi Dasar lengkap gitu Ya mungkin juga Karena menengah ke atas itu Biasanya tidak ke puskesmas Tidaknya tidak ke puskesmas Selain itu Jawa Barat pun mengikuti Pekan imunisasi dunia Yang diikuti oleh setidaknya 180 negara Jika di dunia Puncaknya dilakukan Pada minggu ke 4 April Di Indonesia PID tersebut dilakukan Pada 5 hingga 10 Mei Sedangkan Jawa Barat Pada 13 Mei 2023 Masyarakat pun diharapkan Mau mengikuti Semua program imunisasi tersebut Untuk mencegah Terserang berbagai jenis penyakit Budi Hartati Bandung TV Kalau entah Perikin Pembang Pembang